Saudara, buntut pembunuhan Brigadir Yosua semakin panjang dan kini membuka dugaan berbagai praktik kotor di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini, enam polisi yang terlibat pembunuhan dijadikan tersangka karena terbukti menghalangi proses penyidikan. Sementara 83 lainnya diperiksa atas dugaan pelanggaran etik. Kepolisian Republik Indonesia kembali dihajar badai sebagai buntut atas pembunuhan Brigadir Yosua yang diduga dilakukan atasan yang sendiri, Irjen Verdi Sambu. Tak berhenti hanya di kasus pembunuhan, ada pula upaya membikin skenario palsu dan menghalangi proses penyidikan. Dari personil yang sudah dipaksuskan ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat enam orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, tentu satu FS, kedua BJP-HK, yang ketiga KPP-ANP, yang keempat AKP-AR, yang kelima Kompol-BW, dan yang keenam Kompol-CP. 83 polisi lain juga tengah diperiksa atas dugaan pelanggaran etik. Apalagi, penyelidikan demi penyelidikan menguak berbagai kasus baru, termasuk dugaan aliran uang haram pada sejumlah anggota polisi yang dekat dengan Verdi Sambu. Kalau tampak melihat ada tiga episode. Episode pertama itu soal rekayasa, sudah runtuh. Kedua yang sekarang ini kan pengumuman terakhir soal posisi PC dan juga obstruction of justice. Tetapi jangan salah, masih ada. Yaitu soal dugaan suap. Apakah juga uang itu mengedar kepada kawan-kawan yang 83 ini, atau ke penasehat. Janji yang 44 miliar itu. Jadi belum runtuh sepenuhnya begitu? Menurut Anda? Oh enggak. Ini kan, itu yang saya bilang, buka-bukaan. Kapolri pun sadar, sorotan tajam tengah mengarah pada institusinya. Tidak ada pilihan lain, selain serius membersihkan jajaran. Apalagi, tekanan tidak hanya datang dari publik, melainkan juga pemimpin tertinggi republik ini. Maska terjadinya peristiwa durian tiga, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penatapan FS bagi tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan bahwa Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-dutupi, semua kita buka, sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan tiga. Namun, melihat banyaknya polisi yang loyal terhadap Sambo, dan terseret rangkaian kasus ini, masyarakat tentu berharap transparansi maksimal dari Polri, sebagai bentuk akuntabilitas institusi. Kalau saya masih lihat, masih ada hegemonyi di hegemonyi kelompok di internal kepolisian ini. Dominasi kelompok kecil ini sangat berpengaruh sekali. Mereka saling sandra, sehingga Irma Asum pun tadi juga masih ragu-ragu untuk kapan melimpahkan lima orang ini kepenyidikan. Tadi menyampaikan bahwa tidak bisa minggu ini, tapi minggu depan. Minggu depan itu kapan? Jadi masih ada keraguan-raguan untuk menyelesaikan ini. Lima orang itu sangat kecil sekali dari 80 orang yang diperiksa. Dan nama-namanya sampai sekarang juga belum terbuka semuanya. Makanya kalau saya melihat bahwa ada upaya untuk melindungi para pelanggar ini, dan ini sebenarnya bukan pelanggaran yang ringan, bukan sekedar pelanggaran etik. Kalau sekedar etik, etik saja ini karena kesalahan prosedural, tapi efeknya kan sangat-sangat besar bagi kepolisian. Artinya pertaruhannya pada marwah kepolisian. Kematian Brigadir Yosua selayaknya dijadikan momentum perbaikan serius di dalam tubuh Polri. Kasus ini menguak serangkaian dugaan kejahatan baru, khususnya yang berkaitan dengan aliran dana ilegal. Ini bukan kali pertama jajaran petinggi Polri ketahuan menikmati dan menutupi aliran uang haram. Hanya transparansi dan akuntabilitaslah yang bisa membuat Polri memperbaiki nama institusi mereka sendiri. Tim Liputan, Kompas TV Tunggu, Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu